Halo guys, ketemu lagi dengan saya Babi Udi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti aki motor. Gimana aki motor adalah komponen yang penting untuk kelistrikan motor ya. Jadi dia mengalirkan alus listrik ke seluruh komponen motor seperti lampu, klakson, stator elektrik, dan komponen listrik lainnya. Jadi bagaimana cara mengganti aki motor yang baik dan benar? Simak terus video dari saya berikut ini. Oke, yang pertama kita perlu siapkan adalah aki motor. Aki motor ini harus sesuai dengan tipe dan jenis motor ya. Seperti saya, ini harus sesuai tipe motor. Motor saya adalah Yamaha Fiction. Jadi saya siapkan aki dari Yamaha. Ini original ya. Jadi harus sesuai dengan tipe dan jenis motor kalian. Ini Yamaha Fiction yaitu 3,2 Ampere. Akinya. Jadi harus disesuaikan. Bagaimana caranya? Ketik saja di Google ya. Jika motor kalian seperti misalnya Megapro harus ketik saja jenis akinya di Google nanti akan keluar. Nah ini belinya di bankar resmi atau dealer. Jadi dijamin kasdanya meskipun harga agak mahal ya. Tapi dijamin. Oke, langkah pertama adalah pasang aki. Seperti ini. Jadi kita pasang aki. Ini harus kita ketahui ya. Dimana titik. Perhatikan titik plus dan minus aki ya. Ini minusnya. Kemudian ini plusnya atau positifnya. Lalu kita posisikan aki pada dudukan aki. Oke, jadi harus sesuai akinya. Jadi tidak kebesaran atau kekecilan ya. Jadi pas. Harus sesuai tipe motor. Seperti ini pas. Karena ini untuk Yamaha Fiction jadi pas ya. Ini dudukan positif. Dan ini negatif. Pasang kabel positif dan negatifnya. Seperti ini. Oke, kita mulai dari kabel positif. Kita pasang ya. Kita pasang yaitu baut kotak di bawah kutub negatif dan positif seperti ini. Ditaruh di bawahnya ya. Jadi baut kotak ini dipasang di bawah seperti ini. Kita pasangkan. Kemudian setelah terpasang. Kita pasang kabel ke kutub menggunakan baut tersebut. Menggunakan obing plus. Jadi alat disini cuma hanya menggunakan obing ya. Oke, kita kencangkan. Ini perlu diperhatikan juga. Ini harus kencang. Jangan kendor atau mudah lepas ya. Jadi harus kencang. Kemudian kita pasang sisi positifnya seperti ini. Kita kencangkan. Jangan sampai kendor. Sekali lagi harus benar-benar kencang ya. Oke, pastikan juga kepala kutub ini bersih ya. Jadi tidak boleh ada karat atau kotoran menempel. Harus bersih. Kemudian kita tutup. Kutub negatif dan positifnya menggunakan karet. Karet apa saja ya. Yang penting tertutup. Jangan dibiarkan terbuka. Tertutup seperti ini. Oke, kita rapikan kabelnya. Oke, seperti ini. Jadi harus rapi kabelnya. Kemudian kita tes. Kunci kontak. Oke, sekarang kita coba starter ya. Oke. Aki baru jadi masih bagus kondisinya. Jadi akinya harus bagus. Dan sesuai dengan tipe motor sekali lagi. Harus sesuai dengan tipe motor. Belinya di mana? Yaitu di dealer untuk menjamin keaseliannya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng. Oke. Rawat terus kendaraan Anda. Hati-hati dalam berlalu lintas. Salam sehat dan sukses selalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton